Pemirsa ratusan karyawan salah satu hotel di Kendari jalani vaksinasi COVID-19 untuk membeli perlindungan terhadap karyawan dan tamu hotel. Dinas Kesehatan Kota Kendari bersama Rumah Sakit Bayangkara melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap ratusan karyawan Hotel Klaro Sabtu Siang. Vaksinasi ini untuk melindungi karyawan dan memberikan kenyamanan para tamu dan pengunjung hotel di tengah pandemi COVID-19. Kita memang turut menyikuti himbawan pemerintah dan memang kita juga untuk menjaga kita punya karyawan ya Pak. Jadi memang mereka divaksin untuk melindungi kami punya tamu, melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Jadi memang vaksinasi ini juga dampaknya sebagai kita bergerak di bidang hospitality yang memang harus bertemu orang setiap harinya. Ini sekarang prosesnya bertahap. Karyawan hotel atau pekerja publik saat ini menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Data Dinas Kesehatan ada 382 orang karyawan Hotel Klaro yang akan disuntik vaksin Sinovac. Untuk pelayanan publik yang kita lihat urgent, kemudian ada beberapa tempat BUMN, instansi vertikal yang memang harus kita lakukan vaksinasi. Tetapi secara bertahap akan sesuai sasaran itu kurang lebih 36 ribu untuk pelayanan publik Kota Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari menargetkan 36 ribu orang pekerja publik yang akan divaksin secara bertahap. Meski sudah menjalani vaksinasi, para karyawan hotel ini diminta tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Kendari, Febronata Mengai News memberitakan.